Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, nanti awak balik lagi. Jadi kamu sudah buang dia di pinggir jalan musuhi? That's good. Gak ada saksi kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kita anggap saja sebagai sebuah pelajaran buat dia. Supaya dia gak macam-macam sama kita. Dan juga pelajaran buat warga. Kalau sekiranya mereka ada yang macam-macam sama kita, Mereka pasti akan seperti dia. Oke? Oke, saya tunggu berita selanjutnya. Yuk. Oh, pak. Kamu memang breksek. Jauh lebih breksek dari apa yang saya kira. Hei, ada apa, Mak Yang? Apa, Pak? Tadi saya sudah coba mencegah ibu ini masuk, Pak. Tapi tetap... Oke, oke, oke. Sudah, keluar, keluar, keluar. Hei, Uni. Kalau Uni gajian, awak kesini ya. Banyak barang bagus buat Uni. Hei, kamu lihat mukanya. Coba lihat. Kok memar-memar seperti itu? Kenapa? Habis berantem? Astagfirullahaladzim. Lu jangan bohong. Lu kan sama teman-teman lu yang ngebokin awak? Hah? Habis nih dagangan awak rugi hancur. Berapa piti yang awak rugi? Belum bonyok di muka. Eh. Yang duduk sembarangan, ya? Kamu ini siapa? Hah? Awak mumu. Mumu? Mumu. Ah. Kamu adalah seorang provokator, kan? Kamu provokator yang kemarin mengompor-ngompori warga supaya mereka tidak menjual tanya kepada saya. Betul? Kejadiannya baru tadi siang. Dan dia langsung telfon saya untuk minta bantuan. Kamu. Tadi siang? Tadi siang saya gak kemana-mana. Saya dari rumah langsung ke sini. Langsung ke kantor. Dan cuma di sini aja. Astagfirullahaladzim. Otok, otok, otok. Eh. Lu jangan banyak bohong, ya? Lama-lama lu bisa durhaku. Hah? Lu sendiri sama teman-teman lu yang ngebokin awak, kan? Hah? Ancur perusahaan kalau lu banyak bohong sama awak. Eh. Jangan sembarang nuduh, ya? Ada saksinya. Aduh. Siapa? Teman-teman lu. Teman-teman, asal kamu tahu ya? Sampai detik sekarang pun, saya belum bertemu dengan teman-teman saya. Atau sebaiknya kamu tanya aja sama mereka, deh. Silahkan, silahkan tanya. Hmm, tanyo? Awan gak kenal sama mereka. Oh, udah deh. Gak usah berbelit-belit. Kita berdua bisa aduin kamu ke polisi. Please do so. Silahkan. Silahkan kamu laporkan saya kepada polisi. Tapi, kalau hal ini tidak terbukti, ini yang saya anggap sebagai sebuah fitnah. Dan saya, saya akan mensubalik kalian. Saya akan menuntut balik ke kepala. Hmm? Ini, awak enggak bohong, nih? Ya. You know what, Mayang? In this situation, Astagfirullahaladzim. Ini, Mayang, bukan Muhrim Wa'ang. Hah? Bukan Muhrim lu. Awak aja enggak pernah nyolek-nyolek. Kenapa lu? Sirik. Lu? Ingat ya. Teman awak banyak jenderal dari Sumatera Barat. Colok. Apa? Barunya teman jenderal kebelah. Ini tidak bisa kita biarkan. Kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara hukum, dengan kekerasan kita juga bisa. Betul. Kita serang balik saja mereka. Tujuk, tujuk. Sabar. Kalian enggak boleh begitu. Nanti malahan kita yang jadi tersudut. Kan bukannya teman-teman sudah memberikan masalah ini kepada saya dan kawan-kawan. Jadi biarkan saya dan teman-teman yang mencari bukti supaya bisa menyeret dia ke pengadilan. Ya kan? Bukannya begitu, Mbak Mayang. Mereka itu orang licik. Orang jahat seperti mereka. Kita balas juga dengan kejahatan. Benar. Kita enggak terima dong ngelihat teman kita digubungi sampai bonyok begini. Udah, udah, udah. Masalah ini enggak usah diperpanjang. Biar awak jadi korban. Anggap ini perjuangan awak mencari keadilan. Bukan gitu nih, Mbak Mayang. Iya. Saya pun bangga kok dengan apa yang Mbak Mayang lakukan. Iya. Nih, ini sakit nih. Kenapa? Oh, bukan. Nih, ini lus-lus. Pasti ada benjolan. Lus-lus aja. Yang mana yang benjolnya? Ini aja lus aja. Mana, Mbak Mayang? Gitu, gitu. Ayo kamu disini saya. Nih, bersini sendiri. Aduh. Aduh. Win, lo dapet berapa, Win? Dapet 150. Pak Iba dapet berapa? Sama. Cuma dapet 150. Aku sebel banget tuh sama Bu Sugeng. Rumah, gedong, menteren. Nyumbangnya nih, liat nih. 5 ribu. Duitnya receh. Lecak lagi. Iya. Eh, Bu Sugeng yang mobilnya dua itu? Lah iya, yang rumahnya di pinggir jalan itu. Eh, gak boleh ngomong begitu. Udah suka dapet segitu. Yang penting kan, kita gak boleh liat jumlahnya. Tapi yang penting tuh keikhlasannya nyumbang. Habis. Dia kalau ngomong tinggi banget, Ambu. Ambu, Ambu. Tuh, jamannya datang, Bu. Oh, Mal. Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berpulang? Iya. Ada apa, Ambu? Begini, Mal. Warga di Senita ikut prihatin atas musibah yang menipah kamu sama Kumala. Terima kasih, Ambu. Makanya kita semua sepakat untuk membantu kamu. Jadi, kita di sini ya menarik sumbangan. Ya inilah dapetnya 300 ribu. Maaf, Ambu. Gak usah repot-repot, Ambu. Gak usah. Jamal, musibah kamu teh musibah kita semua di sini. Maka sumbangan ini tidak ada unsur paksaannya. Kita rela dan ikhlas, Mal. Mudah-mudahan uang ini bisa membantu meringankan beban kamu. Ya, udah, Ambu. Ambil, Mal. Saya nggak tahu harus ngomong apalagi, Ambu. Terima kasih, Ambu. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Ambu dan semua warga di sini. Amin. Amin. Terima kasih, Ambu. Terima kasih, Ambu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ambu. Terima kasih. Terima kasih, Ambu. 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 Ambu. Terima kasih, Ambu. Ambu. Terima kasih, Ambu. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat ruh manusia yang mati menunggu hari kiamat jadi saya sudah mati ya kamu sudah mati dan sekarang lihat di sekitar kamu apa itu neraka ya itulah neraka tempat orang-orang berdosa mendapat ganjaan dan kamu akan mendapatkan itu bahkan lebih dari itu karena dosa kamu sangat banyak coba kamu lihat karena dia berdosa pada ibunya dan dosa pada ibunya adalah dosa besar setelah menyekutukan Allah itu yang akan kamu alati karena selain dosa-dosa kamu lainnya kamu juga telah berdosa pada ibunya kamu telah menyianyikan dan menyakiti hati ibu jangan saya jangan diperlakukan seperti itu maafkan saya saya janji saya ingin bertobat saya janji saya janji gak bertobat saya berubah semua sikap saya baik memang waktumu belum tiba kamu diberi kesempatan sampai ramadhan nanti perbaiki hidup kamu cari ibu sujudlah padanya dan mohonlah ampun kalau saat itu tiba dan kamu tidak berubah maka siksaan paling menyiksa akan kamu alati asa 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 Astaghfirullahaladzim Siapa itu antabrakat Astaghfirullahaladzim Orang yang mesti kamu bimbi Orang yang awak bimbi Siapa dia Siapa dia yang awak bimbi Awak tidak mengerti Astaghfirullahaladzim Dia orang yang sangat berdosa Dan sekarang ruhnya ada di alam sana Tapi akan dikembalikan Dan dia punya kesempatan sampai akhir Ramadan Untuk memperbaiki hidupnya Dengan amal ibadah Nah, kamu yang harus membimbingi hidupnya Aku tidak mengerti Aku tidak mengerti ini semua Kenapa mesti awak Awak ini bukan Kiai Awak ini bukan Ustadz Awak ini Mumu Orang biasa Memang ini Dia siapa Aku tidak mengerti ini semua Aku tidak mengerti Kenapa awak Kenapa awak Kenapa awak Jangan banyak tanya Jalani saja perintah ini Awak ini orang biasa Awak ini Mumu Anda paham Memang ini siapa Anda paham Sekarang baru Dimana awak ini Malam-malam tengah hutan Astagfirullahaladzim Ini kejadian yang tadi awak lihat dalam mimpi Apa awak masih mimpi ini Aduh Sakit Awak tidak mimpi Ini kenyataan Astagfirullahaladzim Berarti tadi awak ngomong sama malaikat dalam mimpi Malaikat Tadi awak ngomong sama malaikat dalam mimpi Alhamdulillah 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 Irrabil Alamin Akhirnya awak ketemu pak malaikat juga Ya Baik pak malaikat Kalau ternyata ini tugas dari pak malaikat Yang harus awak jalanin Awak siap Awak siap pak malaikat Tapi tolong pak malaikat Kasih awak kesaktian juga Awan gak boleh sia-siakan Perintah dari pak malaikat Gak boleh Mandi Mandi Nadinya tak bened Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Awak kenal ini orang Awak kenal ini orang Ini orang yang selalu jahat sama awak ini Sama orang kampung Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan Terima kasih kerana menonton